Hai Sobat Pio, welcome back to Kilo Podcast Podcast edisi ke 30 kali ini barengan sama Gesang Yang akan nemenin Sobat Pio selama beberapa menit ke depan Jadi langsung aja buruan pasang earphone kalian Untuk dengerin podcast ini sampai selesai ya Karena Gesang mau bawain tema yang menarik nih Penasaran? Oke, jangan skip-skip videonya ya Sobat Pio Sebelumnya Gesang pengen tau nih gimana kabar Sobat Pio hari ini Semoga baik dan sehat selalu ya Meskipun belakangan ini lagi banyak yang sakit karena kondisi cuaca Aku harap kita semua selalu sehat walafiat Di masa remaja kayak kita ini Harusnya kita udah mengerti hal baik atau kurang baik Jadi harus selalu menjaga kesehatan fisik dan juga mental Karena Gesang yakin Sobat Pio sudah cukup dewasa Untuk menjaga dan melindungi diri kalian sendiri Tapi ternyata dewasa itu gak dilihat dari umur loh Ada seseorang yang mungkin umurnya masih belasan tahun Namun punya pola pikir dan perbuatan yang dewasa Begitupun sebaliknya Nah, disini Gesang mau kasih tips menjadi dewasa yang tepat Seperti apa sih caranya menjadi dewasa? Seseorang yang dikatakan dewasa gak hanya mereka udah menginjak Usia 18 tahun Menjadi dewasa adalah sebuah proses dan dibutuhkan banyak percobaan Dan juga kesalahan yang perlu dilakukan Kenapa? Karena ketika kita melakukan kesalahan di setiap percobaan Kita akan banyak belajar dari suatu hal Ingat ya Sobat Pio Bersikap dewasa adalah latihan yang harus kita asah Oke, daripada berlama-lama Ini dia tipsnya Yang pertama Berhenti menyalahkan orang lain Ini adalah hal yang sangat penting Tetapi kadang orang tidak menyadarinya Faktanya Seseorang kebanyakan menyalahkan orang lain akan suatu hal Dan itu bukan hal yang dewasa untuk dilakukan Yang kedua Bertanggung jawab pada diri sendiri Sobat Pio juga perlu bertanggung jawab Atas setiap aspek kehidupan sendiri ya Walaupun kita gak bisa mengontrol perilaku orang lain Tetapi Sobat Pio bisa mengontrol perilaku diri sendiri Jadi Sobat Pio perlu introspeksi diri Dan memikirkan gimana ya Tindakan yang bisa berpengaruh pada orang lain Yang ketiga Perlakukan orang lain dengan baik Jika ingin diperlakukan dengan baik Maka Sobat Pio juga harus memperlakukan orang lain dengan baik juga Kedengarannya mudah banget ya Tapi banyak orang dewasa yang belum bisa melakukannya Yang keempat Kendalikan amarah Orang dewasa tahu bagaimana mengendalikan amarah mereka Mereka tidak membiarkan emosi menguasai dirinya Ya Semua orang berhak untuk marah Tetapi Sobat Pio harus belajar menjauh dari situasi Sebelum membuka mulut dan berakhir menyesalinya Yang terakhir Jangan menunda pekerjaan Ini adalah kebiasaan yang cukup umum dilakukan Dan menunda-nunda pekerjaan Nyatanya tidak berdampak positif sekali bagi siapapun Tapi apa hubungannya menunda pekerjaan dengan bersikap dewasa? Nah jadi ketika kita berusaha dan mulai tidak menunda-nunda Kita sudah disebut sebagai orang dewasa Karena kita sudah tahu mana yang harus dilakukan Dan mana yang harus ditinggalkan Sobat Pio ingat ya Lakukan sesuatu yang kita butuhkan Bukan yang buat kita happy aja ya Oke itu tadi 5 tips menjadi dewasa yang tepat Jadi gimana Sobat Pio? Apakah kita sudah cukup dewasa di usia remaja ini? Yang bisa menjawab hanya diri kita masing-masing ya Dan sudah waktunya untuk kita belajar menguasai karakter itu Menggunakan media sosial dengan bijak Menerima semua yang terjadi Berkata-kata yang baik Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat Meminta maaf dan memaafkan dengan ikhlas Semoga kita semua bisa melewati masa dewasa dengan baik Dan menciptakan masa depan yang cerah Oke Sobat Pio Gesang harap podcast kali ini bermanfaat And sampai disini dulu ya Selalu tinggalkan jejak Kalau kalian sudah dengerin Kilo Podcast Dengan cara like, komen, subscribe Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Biar Sobat Pio gak ketinggalan podcast-podcast edisi selanjutnya Gesang pamit Take care Sampai jumpa